Intro Oke, got ulang coba-coba Ya, teman-teman, ini mumpung aku masih di rumah sakit Jadi, di selawaktu-waktu kosong, teman-teman Aku sempatkan membuat video pertandingan Barcelona Menghadapi Deportivo Linares Dalam lanjutan turnamen Cova del Rey Memang, di atas kertas 1 juta persen Barcelona unggul segala lini Daripada lawan yang dihadapi Barcelona Deportivo Linares, teman-teman Tapi, secara esensi Apa yang dilakukan Safi pada pertandingan kali ini Mempertegas variasi-variasi Impropisasi-impropisasi Yang dilakukan Safi Untuk tujuannya memperkuat Barcelona Oke, apa improvisasi yang dilakukan oleh Safi Hernandez, teman-teman Sebelumnya, pertandingan yang lalu, teman-teman Safi menggunakan safe attacking 2-3-5 Nah, pada pertandingan kali ini Bentuk penyerangan Barcelona Walaupun Barcelona menggunakan 4-3-3 Ketika mereka melakukan penyerangan Barcelona mengubah pola mereka Dari 4-3-3 Ke pola 3-1-6 Kalau kita bicara pola 3-1-6, teman-teman Tak lepas dari Thomas Tuchel bersama Chelsea Yang beberapa momentum Beberapa pertandingan, teman-teman Menggunakan pola 3-1-6 Untuk mengalahkan lawan ketika menangani Chelsea Sekali lagi, teman-teman Ini penting bagi Safi untuk terus melakukan improve Terhadap formasi, terhadap taktikalnya Bersama Barcelona Tujuannya tetap satu, teman-teman Memperkuat, memperbaiki Meningkatkan kualitas Daripada Barcelona itu sendiri Agar mampu Menyaingi tim-tim Yang akan dihadapi oleh Barcelona, teman-teman Oke, kita langsung membahas pertandingan, teman-teman Pada pertandingan kali ini Deportivo Linares menggunakan pola 4-4-2 Nah, biasanya Barcelona Menghadapi tim-tim yang menggunakan pola 4-4-2 Teman-teman, saksikan aja Lihat aja Statistiknya, teman-teman Akan mengalami kesulitan Kalaupun misalnya Barcelona bisa menang, teman-teman Menangnya juga Menang alot Ataupun beberapa kali lawan Akan melakukan kesalahan-kesalahan individu Dan itu terbukti Pada pertandingan kali ini, 4-4-2 Khususnya di babak pertama, teman-teman Deportivo Linares Bermain sangat bagus dari sisi defense Compact, teman-teman Jarak antar satu pemain Lini belakang, lini tengah, lini depan Sangat bagus Walaupun beberapa kali longgar So, ya setidaknya Mereka mampu mencetak gol di babak pertama Oke, di babak pertama Barcelona mengambil inisiatif Build up dari bawah nih Dari penjaga gawang 1-2 sentuhan Dilakukan oleh Barcelona Ingat, apa yang dilakukan oleh Deportivo Linares Mereka melakukan pressing Intensitas mereka sangat tinggi Nah, ketika Barcelona Melakukan intent Apa? Ketika Deportivo Linares Melakukan intensitas tinggi Dengan pressing-pressing Yang mereka lakukan Barcelona mengalami Kepanikan Salah passing Hilang bola Ataupun berhasil direbut oleh Deportivo Linares Walaupun beberapa momentum Barcelona bisa juga keluar Dari pressure yang dilakukan oleh Deportivo Linares Tapi Kalau kita bicara kualitas pemain Teman-teman Seharusnya Barcelona Sangat mudah Untuk mengeliminasi Pressure yang dilakukan oleh Deportivo Linares Memang Seperti apa yang disampaikan oleh Safi Hernandez Seusai pertandingan kali ini Kalau Di ajang Ataupun turnamen Copa del Rey ini Kejutan-kejutan Banyak sekali hadir Jadi Kami Barcelona Harus juga meningkatkan Intensitas permainan Atau Sama sekali kalah Dan itu ditunjukkan oleh Barcelona Di babak kedua Teman-teman Dengan melakukan Beberapa perubahan Yang mampu Meningkatkan intensitas Nah, di samping itu Teman-teman Kita balik dulu Ke babak pertama Di babak pertama Yang menurut aku Patal Walaupun Barcelona Tidak bisa mencetak gol Ya teman-teman Yaitu Pergerakan Sergio Busquets Yang gagal Dieliminir oleh Pemain-pemain Dari Deportivo Linares Khususnya dua pemain Striker di depan Teman-teman Tidak menjadi Caporsedo Ataupun mereka Tidak melakukan Press ataupun penutupan Terhadap Sergio Busquets Perhatikan aja Ketika dari bawah Di pressure Kemudian dapat Ruang Busquets teman-teman Langsung pemain Barca Arahkan bola Ke Sergio Busquets Kemudian Sergio Busquets Mengalirkan bola tersebut Mensirkulasikan bola Dan itu beberapa kali Menghasilkan peluang Create chance Tapi apa yang terjadi Seperti yang kita ketahui Finishing-finishing Yang dihasilkan oleh FC Barcelona Tidak Membuahkan hasil Bagi FC Barcelona Di samping Memang kekuatan Dari pemain-pemain Linares Dalam keadaan defense Nah, pada pertandingan Kali ini juga Dani Alves Menjalani Debutnya Teman-teman Dengan peran Dan posisi yang baru Nah, ini Cukup menarik ya Kalau Kenapa aku katakan Peran dan posisi yang baru Ya, ini posisi dan peran Yang baru Untuk dia bersama Barcelona Tapi ketika dia bermain Di Liga Brazil Bersama Sao Paulo Apa yang dimainkan Dani Alves Tadi Teman-teman Ya, sama aja Gak ada mengalami perubahan Karena Dani Alves Sangat sering Memainkan peran tersebut Bersama Sao Paulo Apa tujuan Dani Alves Bermain di tengah Pertama Lebih taktis Teman-teman Gak terlalu banyak Berlari Karena usianya juga Sudah matang Teman-teman Dan tentunya Kecepatannya juga Sudah akan menurun Kemudian Dani Alves ini memiliki teknik Ball retention Penahanan bola yang kuat Teman-teman Jadi dengan Apa namanya Busquets Dan Dani Alves Berada di tengah Diharapkan penahanan bola Sirkulasi bola Dari pemain-pemain Barca Bisa berjalan Lebih kuat Teman-teman Dan di samping itu Dengan Dani Alves Bermain di sisi Bisa kita sebut Tanggung Gak teman-teman Antara Posisi kanan Pullback Ataupun bisa Bermain di tengah Ataupun Kalau kita bicara Koridor di dalam lapangan Dani Alves itu Bermain Di posisi Area Halfspace Nah Dani Alves ini Bukan bermain sebagai Full inverted pullback Karena kalau kita lihat Dari formasi Yang diturunkan Resmi dari Penyelenggara Teman-teman Dani Alves itu berada Di atas kertas Di posisi Winger kanan Tapi pada sejatinya Dia itu lebih Bermain condong Kedalam Teman-teman Tujuannya Seperti yang aku Sampaikan tadi Biar gak terlalu Mengekspos tenaga Daripada Dani Alves itu sendiri Dan menggunakan Semaksimal mungkin Dari sisi teknik Dari sisi pengalaman Yang dimiliki oleh Dani Alves Ketika Dani Alves Turun ke bawah Di sisi kanan Teman-teman Diisi oleh Akomah Ataupun Pemain-pemain Pengganti lainnya Di depan Ada Feran Judgal Kemudian Mengisi Posisi Winger kiri Teman-teman Yaitu Hordi Alba Hordi Alba Memang kelihatan Crossing-crossing Yang dia lakukan Juga tidak optimal Di sini Hordi Alba Asli Kehilangan Tandem Cutback-cutbacknya Siapa dia Seperti yang kita ketahui Mega bintang Lionel Messi Perhatikan aja lah ya Di musim ini Alba Ya minor lah ya Cutback yang menghasilkan Dan menciptakan Goal teman-teman Kemudian Ada salah satu Yang menarik sih Menurut aku ya Goal pertama dari Linares teman-teman Apa itu berasal dari Sektor kiri Permainan Barcelona Kemudian dilakukan Crossing Barca menerapkan Main-to-main Penjagaan satu persatu Untuk menghentikan Pemain dari Linares Nah Penjagaan satu persatu Yang dilakukan oleh Pemain Barca Nggak ideal teman-teman Nggak optimal Nggak bagus Cara mereka Untuk menghentikan Nah Dan dicecarlah Posisi dari Oscar Migueza Dan gagal Migueza Untuk menghentikan Pemain Linares Walaupun sudah ditugaskan Untuk menjaga Main-to-main Pergerakan dari Posisi Pemain Linares Teman-teman Ball watching Istilahnya Apa yang dilakukan oleh Oscar Migueza Ini sama ya Proses goalnya Seperti Menghadapi Bayer Migueza teman-teman Nah memang Kalau kita bicara Tentang Main-to-main marking Tentunya diharapkan Kemampuan individu Daripada Pemain tersebut Teman-teman Nah pada pertandingan Kali ini Memang jelas ya Barcelona Memiliki masalah Daripada Kualitas pemain Itu sendiri Saffi udah nih Menerapkan ide dia ETK Nga 3-1-6 Memperkuat Lini di Depan teman-teman 6 pemain Secara numerik Secara jumlah Tentunya akan Lebih unggul Daripada Pemain belakang Dari Apa namanya Linares teman-teman Tapi kekuatan Individu Dari pemain-pemain Barcelona Tidak mampu Memanfaatkan Tidak mampu Semaksimal mungkin Me-epesiensikan Apa yang diinginkan Oleh Saffi Hernandez Teman-teman Nah sama Proses goal tadi Teman-teman Kalau kita bicara Kualitas Seharusnya Oscar Migueza Mampu Menghentikan Tapi ini memang Secara individu Oscar Migueza Memang gak Gak layak sih Menurut aku Untuk bermain di Barca Karena sering sekali Kita lihat Momen-momen Seperti itu Harusnya tugas Seorang back Man-to-man Teman-teman Melakukan Heading Membuang bola Creelance Atau lain sebagainya Tidak bisa dihentikan Oleh Oscar Migueza Oleh karena itu Oscar Migueza Kan beberapa kali Akhirnya di switch Duh Dipindahkan Dari posisi Center back kanan Ketengah dia dibuat Ataupun Ya ketengah sih Lebih sering Kemudian Di kanan itu Diisi oleh Eric Garcia Ataupun beberapa kali Aroho Ataupun Posisi Sebaliknya Teman-teman Aroho Ke center back kiri Kemudian Di kanan Eric Garcia Ya Eric Garcia Nah kemudian Teman-teman Salah satu Hal yang menarik Di babak Kedua Menurut aku ya Ketika dimasukannya Dembele Nah Ini luar biasa sih Menurut aku ya Babak kedua Dimasukkan Dembele Kemudian disorot oleh kamera Dembele dingin banget Apanya Dingin banget reaksinya Ketika wartawan Bukan wartawan sih ya Broadcaster Melakukan penyorotan Ke posisi Dembele Dan Safi juga Kelihatan dingin Semua sih Dingin banget Hanya berdiskusi Dengan kakak Kandungnya Safi Hernandez Teman-teman Terkait tentang Masuknya Dembele Dan apa yang terjadi Setelah masuknya Dembele Dembele mampu membuat Perubahan Walaupun Menghadapi tim Divisi 3 Teman-teman Tapi dengan masuk Dembele ini Bisa membuat Perbedaan Dan mampu Menciptakan goal Secara cepat Teman-teman Beberapa menit Dembele mencetak goal Langsung Ferranjut Mencetak goal Dari transisi Cepat Yang digunakan Oleh Barcelona Setelah saya Unggul Barca 1 Sama teman-teman Memang Apa namanya Linares Sedikit longgar Pemainnya Untuk melakukan Pertahanan Dan Ferranjut Gula juga Mampu menciptakan Goal Dengan efisien Teman-teman Nah hal-hal Seperti itu ya Efisien Ada peluang 1 Bisa tercipta goal Harus bisa ditingkatkan Harus bisa dimaksimalkan Oleh pemain-pemain Barcelona Kalau enggak Akan semakin sulit Bagi Barcelona Untuk bisa memenangi Pertandingan Kalau tidak Efisien Dalam menghasilkan Goal Teman-teman Oke lah Ini sebagai ajang Pembuktian ya Dembele juga Kabar-kabarnya Akan pergi Bisa menunjukkan Hal positif Dan Aku berpikir aja gitu Apakah sekaku itu ya Pemain-pemain Yang berada Di Eropa sana Apakah Safi Hernanda Satu perkerakan lainnya Tidak mau gitu Berbicara ke Dembele Ayolah Stay aja Ayolah Bertahan aja Apakah didiamkan gitu Kalau kita lihat Dari gestur kamera Agak kaku kan Safi juga kaku Dembele juga kaku Dembele juga bingung tuh Setelah goal kan Dingin banget tuh Reaksi daripada Dembele Itu luar biasa sih Apa yang dilakukan Dembele Barcelona Seperti kita Apa kan Seperti Sandiwara Apa yang terjadi Gosip-gosip Drama-drama Yang di luar ini Teman-teman Seperti gak terlihat gitu Ya walaupun Secara mimik Teman-teman Dembele kaku banget Oke Good job Untuk Safi Hernandes Dengan segala Improve-improve Yang dilakukan oleh Safi Hernandes Di setiap pertandingan Yang dia jalani Itu penting bagi Barcelona Bye Bye